Dan informasi lainnya, saudara, sempat mangkir, aktor laga Iko Uwais akhirnya memenuhi panggilan pihak penyidik Polres Metro Bekasi Kota pada Jumat malam. Usai pemeriksaan, Iko Uwais mengungkapkan harapannya agar permasalahan ini bisa segera selesai. Memenuhi undangan penyidik, aktor laga Iko Uwais bersama terlapor lainnya, Firman Syah, Jumat malam menjalani pemeriksaan atas dugaan tindak pemukulan terhadap seorang desainer interior bernama Rudy. Dalam pemeriksaan yang dilakukan di markas Polres Bekasi Kota, penyidik Satreskrim Polres Bekasi Kota mencecar Iko dengan 14 pertanyaan. Polisi menyatakan masih akan mendalami hasil pemeriksaan terhadap Iko dan Firman Syah. Akan kami lakukan penelitian, akan kami lakukan analisa untuk mekanisme pemeriksaan selanjutnya. Proses pemeriksaan terhadap Iko Uwais Jumat malam berlangsung dengan lancar dan selesai sekitar pukul 20.45. Dalam keterangan kepada wartawan, Iko berharap masalah bisa tertuntaskan secepatnya. Iko juga menyatakan tidak menutup peluang bagi adanya mediasi. Semuanya berjalan lancar sekarang. Harapan saya semuanya tidak ada masalah dan kalau bisa kita berjabat tangan dan sangat prihatin banget saya dengan keadaan sekarang ini. Komunikasi dengan baik? Terus kita usahakan untuk tetap berkomunikasi dengan baik. Soalnya, ya, saya bilang tadi, saya cinta ramai. Sebelumnya, aktor laga Iko Uwais dilaporkan Rudy atas tuduhan tindak kemukulan saat Rudy meminta pelunasan atas tagian jasa desain interior. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!